Apa motivasi belajar agama Islam dari dulu hingga sekarang? Jadi gini Mbak Ibu sekalian, ketika saya masuk dalam agama Islam, ada satu hal yang gak bisa saya nafikan, ada satu hal yang gak bisa saya hilangkan dari kepala saya. Apa yang saya gak bisa hilangkan, ada satu pengetahuan, Allah itu pasti ada. Itu yang saya dapatkan ketika saya masuk Islam. Misalnya contoh, ketika dulu saya berpikir, apakah Tuhan itu ada? Saya dapat Tuhan pasti ada. Dari mana? Dari perhitungan fisika. Jadi ada seorang ahli fisika, ketika dia ngitung tentang alam semesta ini, dia dapat kemungkinan Tuhan tidak ada, atau seluruh dunia itu tercipta secara kebetulan, itu sama seperti ada angin puting beliung, lewat ke tempat pembuangan sampah, setelah selesai dia lewat angin puting beliung itu, jadi pesawat Boeing 737. Mungkin atau tidak? Gak mungkin. Maka dari situ saya yakin Tuhan pasti ada, dan ketika saya mikir Tuhan itu namanya adalah Allah. Tahu dari mana? Al-Quran. Intinya adalah, ketika saya belajar Al-Quran, yang saya dapatkan, Al-Quran pasti benar, Al-Quran pasti ada, maksudnya Al-Quran semua yang dikatakan adalah pasti ada, maka termasuk yang ada di dalam Al-Quran itu adalah surga dan neraka. Kira-kira kalau surga sama neraka, yang kepikiran dulu surga atau neraka dulu? Surga atau neraka dulu? Kalau saya kepikiran neraka dulu? Dan ketika saya kepikiran neraka itu, karena itu pasti benar, karena berita itu kan pasti benar, berita itu kan adalah sesuatu yang nyata. Kalau saya yang saya pikirin pertama adalah neraka dulu, bukan surganya dulu. Lah kenapa? Neraka itu yang paling ngeri apanya Bapak-Ibu sekalian? Yang paling ngeri apa? Siksanya. Siksa yang diceritakan di dalam neraka itu yang paling ngeri ya? Bagi saya bukan. Bagi saya yang paling ngeri di dalam neraka itu adalah, bahwa di sana selama-lamanya. Ada kata-kata, La bithina fiha ahkoba, khalidina fiha abadan, dan seterusnya. Itu yang paling ngeri bagi saya. Lah kenapa? Kata selama-lamanya itu gak bisa saya bayangkan. Lah kenapa? Nah orang itu, kalau dia mendapatkan satu hal yang gak enak, yang dia hibur untuk dirinya adalah, gak apa-apa, sebentar lagi selesai. Di dalam hidup ini, seenggak enak-enaknya hidup kita, kita tinggal mikir, kalau sudah mati selesai. Makanya orang banyak mau bunuh diri, supaya masalah hidupnya selesai. Tapi kalau neraka itu, gak ada selesainya. Itu yang ngeri. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian. Bahkan gak usah disiksa, suruh nunggu gak ada selesai itu, itu juga siksaan sendiri. Nah maka ketika saya takut betul, akan kemudian terjadi siksa itu, inilah jalan saya satu-satunya. Da'wah. Lah kenapa? Karena kita bukan nabi, kita bukan syuhada, kita belum syuhada, yang satu-satu yang bisa kita lakukan adalah berda'wah. Karena siapa tahu dari da'wah ini, ada orang yang tercerahkan, ada orang yang kemudian tersadarkan, apa yang dia amalkan, dia ikhlas, bisa menutupi apapun yang kita tidak ikhlas. Maka bagi penulis kayak saya, itu yang paling menyenangkan apa? Yang paling menyenangkan bukan duit, bukan tahta, bukan kekuasaan. Tapi kalau ada orang bilang, Alhamdulillah Ustaz, semenjak saya baca buku Ustaz, saya putus pacaran. Itu seneng sekali saya. Lagi apa? Bisa jadi orang ini bersaksi nanti di akhirat, bahwa saya ada kontribusinya di dunia. Ini motivasi saya yang paling besar. Takut masuk neraka. Gak mutu banget Ustaz, takut masuk neraka. Gak apa-apa. Bagi orang-orang yang takut pada kemudian Tuhannya, ada kemudian dua surga bagi dia. Insya Allah. Maka takut pada Allah, ini motivasi saya yang paling besar. Kalau surga, itu motivasi yang lain. Tapi utamanya adalah neraka. Yang kedua, dunia. Saya pengen untuk jadi kenangan baik pada anak-anak saya. Ini yang memotivasi saya untuk belajar. Ini yang memotivasi saya untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh, kadang-kadang di antara cowok-cowok itu, ada yang suka melakukan perkara-perkara yang gak guna. Contoh misalnya apa? Nonton film porno misalnya. Perkara-perkara maksiat. Yang saya pikirin begini, kalau ada orang yang nonton film porno itu, punya anak, kira-kira gimana pendapat Anda, pas Anda lagi nonton film porno, tiba-tiba mati, anak Anda lihat, bapak aku mati nonton film porno. Kira-kira gimana ceritanya? Rela atau gak kira-kira begitu? Maka saya menjauhkan dia daripada maksiat-maksiat yang kayak begitu. Maka saya menulis buku. Untuk apa? Supaya anaknya tahu bapaknya siapa, dan kalau saya sudah mati, anaknya tahu harus berbuat apa. Itu motivasi saya yang kedua. Untuk anak-anak saya, saya pengen diingat baik oleh anak-anak saya. Saya pengen ketika anak perempuan saya dewasa, kemudian dia ditanya, pengen nikah sama yang kayak gimana? Dia jawab, pengen nikah dengan orang kayak bapak saya. Itu berhasil. Ketika anak saya ditanya yang kecil, pengen jadi kayak apa? Pengen jadi kayak bapak saya. Itu motivasi saya di dunia. Agar anak-anak saya itu tahu siapa bapaknya, dan mau beraktifitas seperti bapaknya. Jadi ada motivasi akhirat, ada motivasi dunia. Insya Allah kalau itu kita jalani, insya Allah kita akan terus menerus berkembang, dan tidak akan pernah cukup dengan satu hal. Allah Allah sahabat. Terima kasih telah menonton